Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Catan Demokrasi Kita cukup dikejutkan karena ini sepanjang sejarah Indonesia Baru pertama Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Yang memboyong semua jajaran Kabinet Merah Putih Ke Akademi Militar Ke Lembah Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah Cukup mengejutkan meskipun dari Prabowo Subianto Menegaskan ini tidak ada sama sekali unsur militeristik Bukan Bukan, ini merupakan bonding Bentuk, pembentukan soliditas Kedisiplinan, meningkatkan kestiaan terhadap bangsa dan juga negara Oleh-olehnya apa ya? Itu dia, apakah oleh-olehnya? Karena pulang dari Akbil, Lebah Tidar, semangat para menti pun berkobar Siap-siap karena kinerjanya tak berarti 6 bulan harus siap diganti Ini adalah harmoni untuk membangun negeri ala Prabowo Gibran Kita akan bahas tuntas nanti di catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami Kami pemirsa nanti juga akan melibatkan mahasiswa dari UNJ dan juga Universitas Bung Karno Jakarta Kemarin lihat kan jajaran Kabinet Merah Putih Mengenakan seragam loreng-loreng Apalkan teman-teman Ada ratusan jumlahnya Pakai loreng-loreng Sangar, sangar gak tuh guys? Sangar ya? Itu dia, bagaimana juga kinerjanya juga nanti dipertanyakan juga nih Malah-malah ini kita hadirkan langsung Sejumlah menteri Langsung di catatan demokrasi Ini bisa dikatakan eksklusif juga ya Mungkin baru pertama kali semenjak beliau-beliau dilantik menjadi menteri di Kabinet Merah Putih Kami hadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran Kami cuakkan selamat kepada para menteri telah bergabung di Kabinet Merah Putih Dan kami tunggu nanti kinerjanya seperti apa Tapi yang pertama kita sapa dulu dari ujung Ada Bung Selamat Ginting, pengamat politik UNAS Assalamualaikum, selamat malam Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Selamat Kemarin nyaris menyusul ke Magelang Tapi seragamnya lupa kemarin Pak ya Kalau yang ini hadir juga, kita lihat bersama Assalamualaikum Kehaji Nazarudin Umar Menteri Agama Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak Kiyai? Sehat malah, Alhamdulillah Empat hari, tiga malam Pak Kiyai? Malah tambah sehat Malah tambah sehat, Andro Luar biasa Ini kemarin di tengah yang ikut berdendang Pak Kiyai ya Kami manggilnya agak-agak pilih-pilih nih Mau Mas Menteri, Bang Menteri, Pak Menteri Mana nyamannya aja Oh nyamannya aja ya Atau nyamannya yang mana ini? Kita perkenalkan malam hari ini sebagai Menteri UMKM Republik Indonesia Pak Maman Abdurrahman Selamat malam Pak Menteri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Auranya beda ya Kalau sudah jadi Menteri beda Bang Kita jadi agak-agak segen nih Kalau mau nanya nih Bang Enggak ya Bang ya Di samping Maria Langsung saja juga hadir bersama Kameda Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah banyak yang punya harapan besar buat Bapak Abdul Mukti Pak Nanti dijawab malam hari ini Pak ya Kantor aja belum apal sudah banyak pertanyaan Baik terima kasih banyak Bapak Dan kami juga menghadirkan Assalamualaikum ini budayawan Bapak Ngatawi Al Zastrow Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Allah luar biasa Salam budaya Kirain merdeka Merdeka Sudah Mas Sudah dong gitu dong Sudah darah daging Jadi tinggal salam budaya Luar biasa Bapak-bapak ini karena Para menteri yang hadir bersama kita ya Maria mungkin kita boleh Langsung yang ikut penggemblengan lah Di bawah komando Pak Prabowo Subianto Mungkin dari Pak Kiai Nazarwin Umar Pak Kiai ada kesan yang mendalam Pak Meskipun Bapak tidak mengugah di media sosial Tapi ternyata Teman-teman yang lain Pak Banyak yang upload di media sosial Ternyata wajah Pak Nazarwin Umar sangat ceria itu Pak Iya saya sih biasa ya Karena itu mengukuhkan Tradisi kita terutama Sebagai umat Islam ya Apa yang kita lakukan di sana itu mengukuhkan Filosofi sholat berjamaah Dalam sholat itu kan Harus dipimpin oleh seorang imam yang beribawa Makmumnya itu usapnya harus rapat Lurus Kan itu hadis ya Dan Makmum tidak boleh mendahului imam Dan bayangkan kita lima kali ditempah sehari semalam Untuk berdisiplin Ya protokol gitu ya Nah apa yang kita lakukan di sana Sebetulnya mengukuhkan filosofi sholat berjamaah Betapa perlunya kekompakan itu Betapa indahnya kekompakan itu Dan betapa besar manfaatnya kekompakan itu Jadi Saya kira ini suatu pembelajaran bagus ya Saya sekaligus menyerangkan Agar bukan hanya pada Acara-acara kabinet seperti kemarin Tapi satu teamwork pun juga sebaiknya melakukan hal yang sama ya Nah kalau kita lihat di negara-negara lain juga kan Memang ada acara-acara seperti ini juga Semacam Di samping berfungsi semacam Icebreaking itu kan Pengenalan Lebih mendalam satu sama lain Ya Juga Menciptakan sebuah Harapan besar ya kan Dan dengan demikian Nanti kita gampang bersiniaji antara satu kementerian dengan kementerian yang lain Karena kita sudah Istilahnya sudah pernah Seketiduran nih dalam suatu bangsal yang Yang mirip yang sama ya Dengan demikian jarak psikologis antara satu dengan yang lain Sudah tidak ada lagi Persis seperti antara Imam dengan makmum Coba kita lihat Pak Presiden kita kemarin hujan-hujanan Kemudian ikut baris-barisan juga bersama dengan kita semua Tidak ada bedanya antara Yang memimpin dan yang dipimpin Sama-sama ruku Sama-sama sujud Dan sama-sama berdiri Nah Keseragaman seperti ini diperlukan Untuk membangun sebuah bangsa yang sangat besar seperti ini kan Ya Dan nanti kita akan lihat Maka itu kalau kita melihat ya Rating yang Kita lihat di media sekarang ini Dibandingkan dengan Ya kita gak usah Menyebut Tapi etisnya bahwa Insya Allah Ada harapan-harapan baru Dari masyarakat kita Tentang Kekompakan yang ditampilkan oleh Para menteri baru ini Semoga itu nanti berlanjut Sampai akhir dan produktif Ya Pak Menak Tapi kan kemarin Ada pengalaman yang berbeda tentunya Dan juga kemudian Kami pun publik Melihatnya juga Baru pertama kali ini Kemudian salah satunya adalah Pak Menak kemarin Menggunakan pakaian loreng pula Pak Itu disana ya Ikut latihan baris berbaris juga Beli cerita kan Pak Menak Iya Latihan berbaris itu Bagi saya juga bukan sesuatu yang baru ya Karena Dulu Kami juga terlibat langsung Ketika Melatih Para sarjana yang baru selesai Kita kirim ke desa tertinggal Ya Ada 1009 sarjana yang Kita training di Baret Merah pada waktu itu Masih sama Pak Prabowo memang Jadi Saya waktu itu juga Wakil Direktur ya kan Jadi Ikut melakukan training Satu angkatan itu Itu Bisa sampai Tiga bulan gitu ya Keluar masuk di hutan Pakai baret yang sama Dan kita pun juga harus Menggunakan hal yang sama Jadi tahun 90 sampai 93 itu ya Kita Melakukan pelatihan Seperti itu Sampai 1009 Sarjana Yang kita training itu Tingkat dropoutnya itu Sangat sedikit Dulu ada namanya Butsi Ada Macam-macam itu ya Tapi tingkat dropout Dan tidak 1009 Itu sangat sedikit Kenapa? Karena Penggodokan mental ideologi Mental ya Penggodokan fisik Ya Kemudian juga Latihan-latihan Semimiliter itu Dan dilatih juga oleh Kopassus ya Nah itu yang kami lakukan Bersama beliau dulu Kedisiplinan ya Pak ya? Kedisiplinan ya? Kedisiplinan Banyak yang Jadi Anggota DPR Itu yang Kita training dulu Itu Di Bersama dengan Teman-teman kita Di Barat Merah itu Jadi memang betul-betul Sudah biasa ya Pak Kiai Melihat latar belakang Pengalaman dulu Kita ke Pak Abdul Muhti Punya pengalaman tersendiri gak Pak? Apakah selama Empat hari Tiga malam itu Semuanya senang Atau ada dukanya Pak? Ada yang ngeluh gak? Dibangun ini jam 4 pagi Pak Ada yang kaget Pak Biasa tidur malam jam 2 Jam 4 sudah bangun Kalau Bapak biasa Sokotah hajud Jadi bagi saya Bangun jam 4 itu Malah kesiangan Karena biasanya Setengah 4 Dan Itu sesuatu Yang sudah rutin Dan Bagi kami ya Ketika dapat informasi Akan ke Magelang itu Pokoknya saya akan punya prinsip Disini senang Disana senang Dimana-mana hatiku senang Jadi kita ini Harus menjalani Semua hal Dengan gembira Dengan Ya penuh dengan Sukacita Dan ternyata ya Tidak seperti yang dibayangkan orang Bahkan ketika Saya bayangkan tendanya itu Seperti yang Sempat dibayangkan Teman-teman media kan Wah ini kayaknya saya Akan wukuf di Arofa Jadi saya bayangkan tendanya itu Seperti wukuf di Arofa Atau Atau di Mina gitu kan Ternyata Tidak juga gitu Sehingga Bayangan Sebagian orang Bahwa ini akan ada Perponcoan juga Tidak terjadi juga gitu kan Seandainya Hiplonco pun juga Tidak apa-apa gitu Karena Awal-awal kita jadi mahasiswa Kan juga ada Obspek yang Yang latih Menwa itu Lebih keren lagi Dibandingkan Yang kami alami di Magelang Sehingga Dan bagi saya pribadi Juga bukan sesuatu yang Yang terlalu asing gitu Saya kan Mohon maafkan pernah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Di Pemuda Muhammadiyah itu Ada namanya Kokam Nah Ketua Pemuda Muhammadiyah itu Ex officio Panglima tertinggi Kokam Saya pakai pakaian doreng Begitu ya Sudah biasa Dengan Hadap kanan Hadap kiri juga biasa gitu Ada balik kanan ada Cuma saya sempat tanyakan Pada para jenderal Kenapa ada hadap kanan Tidak ada Kenapa ada balik kanan Tidak ada balik kiri Itu tidak dijawab Pada para jenderal itu Ada balik kanan Ada hadap kanan Ada hadap kiri Serong kanan Serong kiri Tapi begitu balik kanan Tidak ada balik kiri Itu tidak dijawab juga Dan itu Tapi itu cara kami Untuk mencairkan Suasana Dan Sampingkan Pak Masyar Juga betul Jadi kami berinteraksi Dengan para jenderal Itu biasa Tidak ada Jarak gitu Dan suasana Kak Keraban Yang terbangun Di Di Magelang itu Saya kira Satu Satu awal yang baik Untuk kita memulai Kerja Di kabinet Merah putih ini Secara bersama-sama Membangun Relasi kolegial Yang sebaik-baiknya Dan Kita Ditekankan betul Oleh Pak Presiden Supaya Saling bersinergi Saling bersinergi Saling bekerja sama Dan Itu yang kemudian Memang Bisa kita rasakan Selama di Magelang itu Ada hal yang baru Memang yang sebelumnya Tidak saya rasakan Itu adalah Makan terpimpin Nah gimana itu Pak Boleh dibagi Ceritanya Pak Jadi kalau kita Makan itu kan Duduk dulu Begitu kan Sudah didangkan Duduk dulu Ini mahasiswa Bisa ditiru ini ya Makan terpimpin ini Jadi kita duduk Kemudian Nanti Pak Presiden Datang Bersama dengan Pak Wakil Presiden Kemudian Nyalakan apa Bunyikan lonceng Teng gitu Kemudian Doa dulu Setelah doa Baru kemudian Selamat makan Makan terpimpin Kemudian Begitu kita makan Selesai tidak Selesai kalau Presiden Selesai kita harus Selesaikan itu Ada timernya Pak Begitu waktu habis Teng gitu Harus selesai Kalau Bapak habis Tapi Pak nasinya Saya gak bakal Menghabiskan itu Karena porsinya Terlalu besar Untuk saya Dan begitu selesai Kemudian doa Nah baru kemudian Terima kasih Itu kan Kalau mahasiswa Berat sekali seperti itu Kedisiplinan itu Tadi pesannya ya Pak Ya itu saya kira Yang baru Makan terpimpin itu Pak Menteri Tapi kan ada latihan Baris berbaris Ada para desenja Ada melihat Devile Para Taruna Ribuan Taruna Diakmil Mungkin ada pesan juga Dari Prabowo Yang bilang Kalau Para Menteri Bawahan Panas-panasan Pemimpin juga harus Panas-panasan Kalau para Menteri Bahasa-Bahasan Pemimpin juga harus Bahasa-Bahasan Dari sekian banyak Kegiatan tersebut Mana Pak Yang paling melekat Tertancap di hati Pak Ya yang pertama Saya selalu dengan Pak Prabowo Yang semangatnya luar biasa ya Beliau selalu datang awal Dan selalu Memberikan kita Semangat untuk Sekali lagi Membangun kebersamaan Sehingga Karena itu ya Karena pemimpin Datang awal Kita mau datang terlambat Juga menjadi malu kan Dan yang menarik tentu saja Suasana Kegembiraan itu Juga dibangun oleh beliau Jadi Pak Prabowo Ini tampil dengan Gayanya yang jenaka Banyak melucu Dan itu menggambarkan juga Suasana kebatinan Yang membuat kami ini Semuanya merasa Semuanya merasa Senang Semuanya merasa gembira Dan Sempat ada yang Prof. Nazar mungkin Sudah sempat kepikiran Wah ini kalau diterapkan Di kementerian masing-masing Bagus juga gitu Saya sempat menyampaikan juga Kepada Jajaran di kementerian Bindingan Dasar Menengah Wah kalau kita bisa meniru Seperti yang di Magelang Juga bagus juga gitu Karena se-efektif itu Menurut Anda Untuk kemudian Dari segi bonding Membangun kemudian Kerjasama Konsolidasi Antar menteri Di kabinet ini Dan yang menarik kan Setiap kali kita duduk Itu kan posisinya Selalu berubah Selalu berubah Supaya apa Supaya kita satu Dengan yang lain ini Ngobrol Kalau enggak dirubah Itu baru jadi kabinet Pertama sudah nge-geng Sehingga kita kemudian Memang digeser-geser Tempat duduknya Sehingga Bisa saling menyapa Bisa saling berbicara Bahkan juga sudah merancang Nanti akan kerjasama apa Saya sudah bicara dengan Prof. Nazar Misalnya apa yang bisa Dikerjasamakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Dengan Kementerian Agama Walaupun saya belum berbicara Umroh bersama Belum dengan beliau Tapi untuk membangun Pendidikan Karena irisan antara Kementerian Agama Dengan Kementerian Pendidikan Semenengah Terutama untuk peningkatan Kualitas guru itu Sangat dekat Terutama juga Misalnya Kayaknya dengan Pendidikan Agama Pendidikan Agama Ini kan ada juga Di sekolah Tapi pengangkatannya Oleh Kementerian Agama Sehingga ini Kalau bisa kita bicarakan Bisa istilah sekarangnya TikTok itu kan Juga menjadi lebih enak Sehingga Walaupun itu Suasananya retreat Tapi di dalamnya Juga ada rapat Nah cuma rapatnya Tidak rapat yang serius Rapat yang kemudian Kita harus Ya memeras Pikiran gitu Semuanya dilaksanakan Dengan suasana yang Akrab Suasana yang ceria Dan kemudian Membangun spirit Dan semangat Untuk kita ini Bisa bekerja bersama Berkesan ya Pak Menteri sangat berkesan Kami yakin Ini yang banyak Vlog-vlog ini juga Beredar Betul Ini banyak juga yang nanya Kalau kemarin Menteri UMKM kita Bangunnya jam berapa Ini kemarin disana Boleh kemudian dibagikan Pak Menteri Apakah kemudian Kemarin yang didapatkan Itu selain Pembekalan Kedisiplinan disana Tentu juga Apalagi pembekalan-pembekalan Yang kemudian didapatkan Oleh para menteri Di kabinet Yang pasti pertama Saya mau kasih tau dulu nih Yang namanya Kita politisi Di DPR ini kan Kebiasaan tidur Jam 2 Jam 3 Oke kita jam 5 Setengah 6 Bangun sholat subuh Terus tidur lagi Baru bangun Jam 8 Jam 9 Arti kita mulai Start jam 8 Tapi kemarin itu Betul-betul Gini Dari sisi Saya harus aku ya Ini kan Kita kan dalam Setiap proses Perjalanan hidup kita Kita terus Berevolusi Memperbaiki diri Pada saat Pada saat Saya dicalonkan Jadi Tawarkan Jadi menteri Saya udah berpikir Itu Jam 7 Saya harus sampai Di kantor Paling telat Setengah 8 Setengah 8 Jadi saya udah Dari berapa minggu Sudah mulai Menyiapkan Pergeseran Pola hidup Satu hal Yang saya mau Sampaikan Peristiwa Di Magelang Itu mempercepat Proses Transisi Pola hidup Kita Para politisi Yang ada Di lapangan ini Sebagai contoh Kita itu Jam 4 Udah bangun Mau tidurnya Jam berapapun Pokok jam 4 Udah bangun Karena udah bunyi Itu trompet-trompet Toto 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 Artinya itu Kesan pertama ya Disipin terbangun Lalu yang kedua Saya harus Sampaikan Dan ini buat Adik-adik Kita di Apa Di seluruh Indonesia Pemirsa TV One Selama ini Saya harus Sampaikan ini Selama ini Kesan kita melihat Pak Prabowo Itu seakan-akan Kayak sosok yang Sangar Sangar Keras Mengerikan Saya harus Sampaikan hari ini Pak Prabowo Tidak lagi berkepentingan Untuk seakan-akan Membangun citra Bagi diri dia Fakta Membuktikan Kejadian di Magelang Apa yang terbentuk Opini selama ini Di Pak Prabowo Itu bertidak Benar sama sekali Yang dilihat seperti apa Sosok jenaka Humoris Ketegasan ada Tetap Dan Suasana itu Benar-benar tadi Disampaikan oleh Prohmukti dan Proh Nazar Nyaman sekali Jadi Saya juga Akhirnya bisa Menjadi diri Saya sendiri Seakan-akan Kita kalau di depan Presiden Kayak Jaim Kemarin itu Betul-betul Saya bisa menjadi diri Saya sendiri Ya Mbak bisa Lihatkan itu Kayak misalnya Di vlog-vlog Kita nyanyi-nyanyi Malam-malam Setelah saya acara Itu kita lepas Jadi Peristiwa di Magelang Itu Betul-betul Membuat Semuanya Menjadi diri Kita sendiri Yuk saya mau Lanya Mohon maaf nih Gak apa-apa ya Prof Prof Nazar ini Orang melihatnya Pasti sulit sekali Senyum Disana banyak kali Ketawanya Terus Artinya Itu terjadi Dan Dan dalam Bayangan saya itu Tidak Terus kayak Bu Sri Mulyani Selama ini kan Kita Mohon maaf nih Kayak kita di DPR Atau di Kementerian Melihat Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan Tapi kemarin itu Betul-betul Cair dan keluar Diri jati diri Aslinya Para menteri-menteri Yang membuat cair itu Suasana Terus sosok Pak Prabowo pun Memberikan sebuah Energi positif Kepada kita Yang akhirnya Kita secara tidak langsung Terstimulus Untuk Kayak Keluar diri kita sendiri Dengan lepas Gak ada beban Jadi disana itu Gak ini saya Bener-bener Saya harus sampaikan Apa adanya Dan Crowd kemarin itu Sangat kita butuhkan Untuk menjalankan Pemerintahan 5 tahun ke depan Antar kementerian Tadi yang dibilang Promukti Duduk itu Gak selalu dipisah Berubah-berubah Jadi Materi yang ini Saya dengan Si ini Materi besok Berubah-berubah Jadi memang Di rolling Diputer Terus Jadi saya harus bilang Bahwa Ada sebuah suasana Yang sangat positif Akhirnya itu Terbangun Sebuah semangat Kebersamaan Dan Itu bagi kita Sangat luar biasa Modal besar kita Untuk menjalankan Pemerintahan 5 tahun ke depan Mama Man Kalau misalnya kita lihat kan Pada saat Kemudian nama-nama Menteri itu Men dilantik oleh Seorang Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia Banyak pertanyaan publik Ada Apakah kemudian Nantinya Para menteri ini Bisa mengikuti Gaya kepemimpinan Seorang Prabowo Yang selama ini Kita tahu Kemudian pada saat Semuanya digembleng Di lembah tidur kemarin Cukupkah efektif Kemudian para menteri ini Termasuk Anda Dan juga menteri-menteri lainnya Ini Bisa betul-betul tahu Satu visi Satu misi Dengan Presiden Prabowo Subianto Ditahan dulu Dijawakan nanti ya Usahnya ada saat lagi Tetap bersama kami Dicatatan Demokrasi